Warma Dewa Onwar di Bali Warma Dewa Onwar Prof. Imade Suranaya Pandit yang bertindak sebagai pembina upacara menekankan pentingnya semangat kemerdekaan bagi seluruh elemen perguruan tinggi khususnya bagi institusi swasta seperti Universitas Warma Dewa Menurutnya sebagai perguruan tinggi swasta, Universitas Warma Dewa turut merayakan kemerdekaan Republik Indonesia dengan tema Nusantara Baru Indonesia Maju Perayaan ini menunjukkan bahwa semangat perjuangan dan kemerdekaan yang telah diraih oleh para pendahulu turut memberikan dorongan bagi perguruan tinggi untuk berperan aktif dalam mencerdaskan kehidupan bangsa Prof. Pandit menambahkan kegiatan ini diharapkan dapat memberikan semangat dan motivasi kepada generasi muda untuk selalu berkontribusi positif bagi kemajuan bangsa dan negara Hari ini ikut merayakan kemerdekaan Republik Indonesia dengan tema Nusantara Baru Indonesia Maju dengan peringkatan hari dirgahayu negara Indonesia ini menunjukkan bahwasannya semangat perjuangan, semangat kemerdekaan yang telah diraih oleh para pendahulu kita ikut memberikan semangat kepada institusi swasta sebagai perguruan tinggi berperan serta aktif juga mencerdaskan kehidupan bangsa sehingga sekali lagi tentunya kepada pemerintah Indonesia kegiatan ini akan terus dilanjutkan dan memberikan semangat dan dorongan para generasi muda generasi penerus dari bangsa Indonesia ini untuk selalu berbuat yang terbaik melaksanakan yang terbaik dan berbicara yang terbaik sehingga ini akan membawa dampak yang sangat luar biasa bagi kemajuan bangsa Indonesia bagi kemajuan perguruan tinggi dimanapun Anda berada sekali lagi dirgahayu Republik Indonesia yang ke-79 semoga Nusantara baru akan menjadikan Indonesia maju Cenada dengan hal tersebut Ketua Yayasan Kesejahteraan Korpri Provinsi Bali Prof. Anagung Gede Okawis Numurti juga menyampaikan harapannya agar semangat nasionalisme dan cinta tanah air terus ditingkatkan ditambahkannya seluruh sivitas akademika Universitas Warmadewa dan unit pelaksana kegiatan di bawah Yayasan Kesejahteraan Korpri Provinsi Bali mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-79 Prof. Wisnu Murthy mengajak untuk meningkatkan rasa nasionalisme cinta tanah air dan selalu berkontribusi bagi kemajuan bangsa dan negara melalui pendidikan dan kegiatan-kegiatan pelatihan terutama dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memanfaatkan bonus demografi Indonesia Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-79 seluruh sivitas akademika Universitas Warmadewa dan unit pelaksana kegiatan di bawah Yayasan Kesejahteraan Korpri Provinsi Bali mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-79 kita berharap dengan perayaan ini mari kita tingkatkan rasa nasionalisme kita cinta tanah air dan selalu berkontribusi bagi kemajuan bangsa dan negara melalui pendidikan dan kegiatan-kegiatan pelatihan utamanya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memanfaatkan bonus demografi Indonesia sehingga cita-cita untuk menjadi Indonesia Emas 2045 ini bisa kita wujudkan bersama-sama Merdeka 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 Dengan demikian cita-cita untuk menjadi Indonesia Emas 2045 mampu diwujudkan bersama-sama Perayaan HUT RI ke-79 ini menjadi momentum bagi Universitas Warmadewa untuk terus berperan aktif dalam mendukung pembangunan bangsa melalui berbagai kegiatan pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia kabar balih hits mengabarkan kabar balih hits mengabarkan Terima kasih.